Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang Dragon Ball Sparking Zero lagi teman-teman ya Dan harusnya video ini, tadi gue tuh rencananya pengen di upload kemarin sore atau kemarin malam Cuman ternyata ada rekaman lain yang harus gue upload, jadi gue disini baru bisa rekaman lagi ke besokan harinya atau hari ini ya cuy Dan oke, jadi di video kali ini karena kemarin gue sudah ngereaksiin fitur PVP-nya seperti apa Nah sekarang gue bakal ngereaksiin fitur story-nya seperti apa ya, karena kebetulan mereka disini nampilin kurang lebih ya kayak beberapa menit untuk story-nya seperti apa ya cuy Dan oke kita mungkin bakal langsung lihat saja, tapi sebelum ke story-nya ya disini aja bakal ngeliatin dulu nih kayak fitur custom-nya seperti apa ya cuy Karena di fitur custom ini kalian tuh bener-bener bisa nge-custom segalanya ya, misalkan kayak kata-katanya misalnya kalian pengen orangnya ini ngomong apa gitu ya Kayak gitu-gitulah pokoknya itu pose-pose segala macem, dan ini bagus banget buat thumbnail-thumbnail ya tuh Pokoknya bagus banget lah pose-pose segala macem, cuman ini bahasa Jepang ya jadi gue kurang paham guys Tapi intinya kita bener-bener bisa ngatur-ngatur segalanya di dalam custom battle ini Nah kemudian kita bakal coba langsung skip sebentar ya, karena ini langsung ke bagian story-nya Nah kita bakal liat ya, dari Goku, Krilin, sama si Master Roshi Gue sih tempat liat sebentar ya, ini tuh story-nya gue pernah liat juga sebenarnya di game sebelah, di game Kakarot ya Jadi gak terlalu ini banget lah, gak terlalu polos-polos banget lah guanya ya Nanti pokoknya bakal lawan Radit segala macem itu ada guys disini ya, lawan Radit Oh iya sama kemarin tuh banyak yang nyuruh gue katanya nonton DBZ Kai aja bang, karena lebih singkat dan langsung to the point kayak di manga-nya Oke lah ya, gue nanti bakal nonton yang versi Kai-nya ya Nah gini guys ya, ini pas kita pengen lawan Radit, ini tuh kita bisa sendiri atau kita bawa si Piccolo Ini tuh sebenarnya hampir mirip kayak ini sih guys, kayak di game Naruto ya, di game Naruto juga untuk story sama kayak gini cuy Kalian bisa milih yang normal atau yang hard ya Intinya sih kalo misalkan bawa Piccolo harusnya sih lebih ringan ya, karena kan pasti dibantuin temen-temen Oke dia bakal pilih yang mana nih guys orang ini Nah itu bahasa Jepang ya, gue gak tau cuy Oh dia sendirian kayaknya Oh iya gue penasaran juga nih story-nya nih bisa jalan-jalan gak ya kan, kalo Kakarot bisa jalan-jalan tuh Oh enggak dia bawa Piccolo guys Nah ini gue gak tau nih story di game ini open world kah atau enggak ya Oh kayaknya enggak deh guys ya, feeling-feeling gue cuma melalui cutscene doang deh Ah iya enggak guys kayaknya Jadi kayak langsung ke battle aja gue, cutscene battle, cutscene battle ya Nah ini radius kan turun ya, gue inget nih disini nih kalo gini-ginan mah Coba kita agak cepetin sedikit ya Oh enggak dekat lagi nih berantem guys Satu menit lagi berantem Wait tapi ini kenapa PPT ya Kenapa di PPT guys, teman tadi awal-awal udah bagus itu Oh enggak-enggak, cuma ini doang Kirain pengen Pengen nirin Naruto Storm Connection ya Full PPT anjing dibully co Nah ini kan nih jangan sampe guys ya Game ini jangan sampe full PPT kayak Naruto cuy Naruto Storm Connection tuh ibaratnya udah Yang dibisa bilang adalah game gagal lah kalo menurut gue ya Belum dipersiapkan dengan mateng guys Oke kita bakal lawan Radit ya Sendiri nih kan Oke ini gue udah pernah liat sih storynya Pasti gini Kakarot ya Jadi sebenernya gak terlalu gimana-gimana guys Tapi gue suka ya Ini tuh Goku Gatau-gatau keren walaupun rambutnya agak aneh guys Wih kameranya wih Wanjir Itu si Raditnya agak ngeselin ya Oh ya minta bantuan ampe piccolo guys Kirain solo ya Kalo solo kayaknya tuh gak bisa gunain piccolo harusnya Kalo gue sih kayaknya minta bantuan piccolo juga sih guys Gak mau repot gue cuy main game ginian ya Wah gila co Serangannya sakit banget ya Bola-bola kecil biasa doang ya Kayaknya ganti lagi ke Goku Eh yang gue suka dari Dragon Ball tuh game-gamenya itu ya Kalo misalkan kita keluarin bola-bola Itu bolanya kayak bisa ditahan-tahan gitu Gue suka deh lah Dari jaman PS2 cuy Oke tiba-tiba langsung ke cutscene Eh Wah ini kenapa guys Tiba-tiba langsung berhenti temen-temen Wah kayaknya tuh gak dilanjutin mungkin ya Untuk keperluan story game-nya kayaknya guys Tiba-tiba langsung selesai cuy Tiba-tiba langsung selesai guys ya Sayang banget ya Udah dalam tanah ya bro Wah anjing bocil-bocil kematian guys Bocil kematian anjing Nanti seinget gue ini kan Ditembak Si Goku tuh megangin badannya Raditz Terus nyuruh untuk apa Nembakin si Raditznya ini Tapi kena Goku juga anjing Nah iya Ingat gue mainin cuy di Kakarot ya Disuruh si Apa itu Eh Piccolo serang katanya Eh POVnya juga ini ya Bisa berubah ya Jadi kita Sakan-akan kita jadi Goku-nya guys Iya iya gue lupa Kemarin tuh dia sempet mention juga tuh Game si Night Apa si siapa Si Bandai ya Anjir keren banget cuy Kita seakan-akan jadi kayak Goku ya Keren banget itu cowok Seriusan Hal-hal kecil tapi bisa bikin Game-nya lebih bagus kayak gini cuy Nah tapi sayang ini ya Biasa sih guys game-game Bandai Untuk luka-luka darah Biasanya ini Apa Agak dikurangin ya Naruto aja tuh yang tangannya putus Lawan Sasuke tuh Ditemin coy darahnya Dia masih Masih bertahan ya Ini abis ini langsung ke Tempatnya Vegeta berarti ya Coba kita skip lagi ya Seinget gue masih ada battle lagi guys Oh ini Frieza ada teman-teman Ini si siapa Napa ya Napa sama si Vegeta teman-teman Oke abis ini Ke depannya sini udah gak ada ya Gue bakal coba skip sebentar lagi Langsung ke Tempat lawan Frieza Sekarang dia gantiin namanya Yang kacamata ini Oke Ini gue juga ada liat nih Eh gue Gue main yang Kakarot Seinget gue Gue masih nyampe ini deh Frieza yang apa Bentukan kayak kadal gitu guys Bukan yang ini Bukan yang ini cuy Bukan yang botak ya Ayo Bang Krilin Bisa gak lawan-lawan Frieza nih Oke lawan Frieza Anjig ini Ini map yang ngingetin gue Kayak Jump Force So literally ini mapnya ini ya Planet Namek Tapi ya kayak Jump Force ya Kayak inget Jump Force guys Planetnya ciri khas banget cuy Tapi saya yang Jump Force Gamenya tutup sih guys Itu pasal game potensi tuh Semua anime ada disana ya Anjir Dispam cuy Masih Frieza anjing Ngespam laser dia guys Wah anjing bentar lagi dong Wah anjing 3 kali cuy Wah gila sakit Kejam banget guys Frieza anjing ngespam cuy main lah Wah lagi dong 4 kali Wah anjir mati cuy Baru main bro Bro darah Frieza masih dikit banget itu bro Anjir 4 kali tembak langsung mati ya Hah udah gitu kalau kalah Oh ulang 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 Kayaknya ulang ya Ulang 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 So tadi ini cowok Terlalu cepet anjing 4 kali tembak mati Ayo main yang bener Mas kacamata Jari 2 pukulan Wah darahnya berkurang Kecil banget ya Dari basic attack Wah hati 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 Ah uh Untuk ketahan guys Sakit cuy Tembakannya anjing Nice Oh dibalikin guys Gak kena anjing Gak kena ya Gak kena ya Gak kena ya Berhasil kabur Si Frizzanya Yang bahaya tuh Kalau misalnya kita lagi kepental Terus dia gunain jurus Nah itu bahaya banget tuh Gak bisa ngindar guys soalnya Oke nice Menang gak guys Ah ini bahaya kayak gini nih Nah tuh ya kena cuy Otomatis kena guys Ngeselin anjir Jadi harus Harus jaga-jaga timing nih Nah jurus apa lagi tuh sekarang Oh gak udah Yah Allah kena lagi nih mah Wah anjir Eh Frizzanya Terlalu tukang spam gak sih cuy Atau hati 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 Nahan match bisa itu kayaknya Ya gak kena Wah kena ya Wah Dua kali bro Dua kali mati bro Keras banget anjir Frizzanya cuy Coba lagi 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 Harusnya sekarang gantian sih yang main Coba ntar ya Udah kah Yah udah guys Ini langsung ke PVP Ini PVP udah sempet gue reaksi Temen temen ya Jadi kalau kalian pengen nonton Silahkan ya itu durasi Ada 20 menitan cuy Karena battle lumayan lama disini ya tuh Battle mulu guys ya Kalau disini kan tadi cuma sebentar doang Tapi intinya tadi Lawan Frizzanya tuh agak keras banget ya Kalau diliat-liat itu bener-bener Kalian kalau kena laser 4 kali aja Mati cuy Berturut-turut Dan aku temen temennya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah